Hai semuanya, ketemu lagi di channel Ikebus Pita Di video kali ini aku mau bikin puding lumut pandan Ini gak amis sama sekali, rasanya tetep enak, pudingnya lembut Kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Pertama-tama aku mau bikin puding putihnya dulu Masukkan 2 bungkus agar-agar warna putih Lalu tambahkan dengan 200 gram gula pasir, manisnya sesuai selera Kalau suka manis boleh ditambah lagi Sebelum dikasih bahan cair, aku aduk-aduk dari lebih dahulu Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Kalau udah kecampur rata semua, kemudian masukkan 1500 ml santan 1 sendok teh garam halus Kemudian ini aduk kembali sampai semuanya kecampur rata Usahakan jangan ada bahan yang menggerindil ya Kalau dipastikan udah kecampur rata Kalau dipastikan udah kecampur rata, lalu pudingnya ini akan aku masak menggunakan api sedang Dimasak sambil terus diaduk-aduk ya Supaya bagian bawah pancinya tidak mudah gosong Oke ini akan aku masak sampai pudingnya mendidih dan matang Setelah puding mendidih, kemudian langsung aja matikan api kompornya Seperti biasa diaduk-aduk terlebih dahulu Supaya uap panasnya sedikit berkurang Kalau udah kemudian tuang pudingnya ke dalam cup puding Ini aku gunakan cup yang ukuran 90 ml Kita tuang setengah cupnya ya Oke lakukan hal yang sama Tuang puding santannya ini sampai semua cupnya terisi Kalau udah kemudian ini kita diamkan ditunggu sampai pudingnya dingin Langkah berikutnya, bikin puding lomot Masukkan 2 bungkus agar-agar warna putih 200 gram gula pasir, manisnya sesuai selera ya Kalau teman-teman suka manis silahkan bisa ditambah lagi untuk gula pasirnya Jangan lupa untuk diaduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal Lalu tambahkan dengan 1300 ml santan 1 sendok teh garam halus Setengah sendok teh vanila cair Secukupnya perisa pandan 3 butir telur yang sudah aku kocok lepas Kemudian ini akan aku aduk sampai semuanya kecampur rata Kalau udah kecampur rata Kemudian langsung aja untuk puding lomotnya dimasak Untuk cara memasaknya sama menggunakan api sedang Ini aku masak sambil terus aku aduk-aduk Supaya tidak ada bubuk agar-agar yang menggerindil Kalau kalian menginginkan lomot yang teksturnya lembut Teman-teman bisa aduk terus ya Tapi kalau menginginkan tekstur lomot yang agak kasar Teman-teman aduk sekali aja Nah ini untuk lomotnya sudah mulai kebentuk ya Oke langsung aja matikan api kompornya Aduk-aduk kembali sampai uap panasnya berkurang Kemudian tuang puding lomot di atas puding santan Ini untuk puding santannya sudah keadaan dingin ya Jadi untuk warnanya tidak mudah kecampur Karena untuk puding santan sudah nge-set Kita isi puding lomot ini sampai penuh Lakukan hal yang sama Tuang semua puding lomotnya sampai selesai Setelah selesai kemudian ini untuk pudingnya kita diamkan Diamkan ditunggu sampai dingin Nah ini dia untuk puding lomotnya sudah dingin Tampilannya cantik banget ya Perpaduan warna hijau lomot dan warna putih santan Untuk pudingnya juga kelihatan lembut banget Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm mantep banget Ini gak amis sama sekali Karena udah ditambahin dengan vanila cair tadi ya Ini lebih seger lagi kalau udah dimasukkan ke dalam kulkas Yuk langsung aja cobain sendiri di rumah Cara buatnya sangat simpel kok teman-teman Dan bahan-bahannya juga sangat sederhana Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini